Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Prediksi UNBK Matematika SMK Tahun 2020 kategori soal Lords Mords Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Untuk yang pertama tentang kubus Pasangan garis yang saling bersilangan adalah Ada pun syarat pasangan garis yang saling bersilangan Yang pertama Tidak terletak pada satu bidang datar Kemudian yang kedua Tidak berpotongan jika diperpanjang Kita akan cross check satu persatu Opsen A, B, C, D, E Perlu diketahui juga Selain saling bersilangan Juga ada berpotongan Dan sejajar Yang pertama Be dan CH Ini merupakan dua garis yang saling sejajar Arahnya sama Gradiennya sama Atau miringnya sama Kemudian ini AH dan DE Berpotongan Ini pada satu bidang datar Kemudian AF dan DG Ini adalah garis yang saling sejajar Kemudian Kemudian CD dan CH Ini merupakan dua garis berpotongan Kemudian Tentunya jawaban yang benar adalah yang terakhir Yaitu AF dan CH Saling bersilangan Untuk soal berikutnya Tentang logika matematika Perhatikan Negasi dari pernyataan Jika semua guru mengajar dengan baik Maka semua siswa semangat belajar Untuk negasi atau ingkaran dari implikasi Perhatikan Jika semua guru mengajar dengan baik Ini adalah suatu kalimat P Kemudian Semua siswa semangat belajar Jika P maka HI Negasi dari implikasi itu adalah P Dan negasi HI P nya tetap Dan negasi atau ingkaran HI Depannya tetap Dan ingkaran belakang Artinya Jawaban yang benar adalah Semua guru mengajar dengan baik Dan beberapa siswa tidak semangat belajar Yaitu yang C Berikutnya Masih dengan logika matematika Pengambilan kesimpulan Ada namanya modus ponen Jika P maka HI P kesimpulannya HI Ini dia Jika amin belajar maka akan lulus UNPK Amin belajar maka kesimpulannya adalah amin lulus UNPK Ini sangat simpel Modus yang kedua adalah Tolens Jika P maka HI Negasi HI Maka negasi P Ini kesimpulannya Sebagai contoh Jika Andi belajar maka akan lulus UNPK Andi tidak lulus UNPK Kesimpulannya adalah Andi tidak belajar Kemudian Yang ketiga adalah Silogisme Jika P maka HI Jika HI maka R Kesimpulannya adalah Depan belakang Jika P maka R Sebagai contoh ini Di dalam silogisme Ada namanya kata penghubung Atau transisi Kata transisi itu bisa kita hilangkan Contoh Jika amin belajar maka akan lulus UNPK Jika amin lulus UNPK Maka akan dapat hadiah Perhatikan kalimat kata transisinya Bisa kita hilangkan Sehingga kesimpulan yang tepat adalah Depan belakang Jika amin belajar Maka ia akan dapat hadiah Ada pun soal Biasanya gabungan antara silogisme Dan ponen dan tolen Soalnya seperti ini Ini adalah suatu premis Atau pernyataan Jika Budi rajin belajar Maka ia menjadi pandai Jika Budi menjadi pandai Maka ia lulus ujian Budi tidak lulus ujian Perhatikan Ada tiga premis Yang paling gampang Kita akan coba kerjakan dua premis dulu Nah ini Premis satu premis dua Ini adalah silogisme Artinya ada kata transisinya Kemudian kesimpulannya adalah Jika Budi rajin belajar Maka ia akan lulus ujian Kemudian premis ketiga Kita letakkan di bawahnya Ini dia Ini adalah merupakan modus tolen Sehingga kesimpulannya adalah Budi tidak rajin Belajar Soal berikutnya Tentang kaida pencacahan Ini adalah soalnya Ada tiga buah ponsel Dengan merk berbeda Dan empat buah sim card Yang berbeda operator Masing-masing ponsel Bisa dimasuki oleh Sim A, Sim B, Sim C, Sim D Sehingga banyak cara Memasangkan ponsel dan sim card Yang ada adalah Empat kalikan tiga Dua belas Masing-masing ponsel Bisa empat sim card Artinya empat kalikan tiga Berikutnya Dari angka Satu, dua, tiga, empat, lima Ini adalah filling slot Akan dibentuk ratusan yang berbeda Kenap Banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah Karena yang diminta adalah ratusan Maka kita akan sediakan Dan tiga slot Ratusan, puluhan, dan satuan Kemudian yang diminta adalah genap Maka langkah pertama kita Yang diisi adalah Satuannya Yang genap itu adalah Dua dan empat Artinya Banyaknya angka adalah dua Dari lima angka Dari lima angka terpakai satu diantara dua Tinggallah empat Dipakai satu tinggallah tiga Sehingga banyaknya bilangan adalah Empat kali tiga kali dua Contoh berikutnya adalah bilangan ganjil Masih sama Ganjil kenap ditentukan oleh satuannya Kita akan isi dulu satuannya Ganjil satu, tiga, lima Diisi tiga Dari lima angka Terpakai satu diantara tiga Tinggallah empat Terpakai satu Tinggallah tiga Sehingga banyak bilangan adalah Empat kali tiga kali tiga Berikutnya Tentang limit Perhatikan limit bentuk seperti ini Bentuk seperti ini ada tiga jawaban Jika A lebih besar P Maka hasilnya tak hingga Jika A sama dengan P Hasilnya 0 Jika A lebih kecil P Maka hasilnya adalah min tak hingga Perhatikan contoh ini Karena ini sama Maka hasilnya 0 Contoh yang kedua Karena tiga lebih besar sama dengan satu ini Hasilnya adalah tak hingga Tiga lebih kecil dari lima Maka hasilnya adalah min tak hingga Berikutnya masih dengan limit Bentuk seperti ini Langkah pertama Kita akan coba Masukkan X nya sama dengan tiga X nya kita ganti dengan tiga Apa yang terjadi? Ketika dimasukkan X sama dengan tiga Artinya dia muncul 0 per 0 Kalau dia 0 per 0 Artinya dia adalah bentuk yang tak tentu Langkah berikutnya Adalah L-Hospital L-Hospital itu adalah diturunkan Satu per satu 2 X kuadrat diturunkan 2 nya turun Ketemu 2 4 X Min 5 X Min 5 Min 3 adalah 0 Kemudian X pangkat 2 Min 9 Diturunkan menjadi 2 X Kemudian langkah selanjutnya Kita masukkan X sama dengan 3 Hasilnya adalah 7 per 6 Karena di option tidak ada Pecahan ini akan kita jadikan Pecahan campuran Satu Tujuh dibagi enam Satu Sisa satu 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 per enam Berikutnya Mengenai turunan Turunan pertama Dari fungsi 5 X tambah 3 Per X min 2 Perhatikan bentuk seperti ini AX plus B CX plus D X nya di depan ya Kalau misalkan X nya di belakang Boleh kita geser ke depan Sehingga Turunan ya maaf Ini adalah salah ketik Turunan dari fungsi X adalah AD min BC Per CX plus D kuadrat Ini fungsi turunan Salah ketik ini F absen X sama dengan AD min 10 Min BC 3 kalikan 1 3 Min 10 min 3 Per yang bawah ini dikuadratkan Min 13 Per X Min 2 kuadrat Kemudian Adalah integral 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 itu adalah Anti turunan Artinya Pangkatnya harus naik Ini merupakan contoh soal Yang keluar tahun yang kemarin UN tahun 2018 2019 Perhatikan Tiga Tiga X Pangkatnya dua Naik Tiga Supaya imbang Satu per tiga Min Lima X Pangkatnya satu Naik Menjadi dua Supaya imbang Satu per dua Ditambah dengan Tidak punya X Tinggal kita Tambahin X Empat X Karena ini Bisa disederhanakan Maka kita Sederhanakan Sepertiga Kalikan 3 Sama dengan X Pangkat 3 Min Lima per dua X Pangkat 2 Plus Empat X Plus C Sebagai contoh ini Hasilnya adalah Sepertiga X Pangkat 3 X Pangkat 2 Naik Satu tiga Satu per tiga Min Tiga X Pangkat 2 Per dua Plus Lima X Plus C Berikutnya Tentang koordinat Cartesius Dan kutub Koordinat Cartesius Dari titik ini Adalah Perhatikan Opsen A, B, C, D, E Ada pun Caranya Adalah Ini Supaya Lebih Gampang Kita Bisa Mengestimasi Jawaban Perhatikan Sudut Yang dibentuk 135 Terletak Pada Kuadran Ke Kedua Perhatikan Pada Kuadran Kedua Ini 0 90 180 dan 270 Perhatikan Sudut Yang dibentuk Pada Kuadran Kedua Koordinat Cartesius Min X Y Min X Y Ini Kuadran Pertama X Y Min X Y Min X Min Y X Min Y Kalau di Kuadran Kedua Artinya Min Plus Kita Tinggal Cari Jawabannya Min Plus Yaitu Jawaban Yang Benar Yang B Berikutnya Tentang S Tak Hingga Geometri Ini dia Soalnya Perhatikan Ilustrasi Di bawah Ini Bola Dijatuhkan Dari Ketinggian 2 Meter Pantulan Setelahnya Andalah 3 Per 4 Dari Pantulan Sebelumnya Berapakah Jumlah Lintasannya Ini Andalah Jawaban Sesuai Dengan Tatanannya Disini Anda Trikhusus Perhatikan Trikhusus Perhatikan Rasio P Per K Rasionya Andalah Ini 3 Per 4 Kali Tinggi Sebelumnya 3 Per 4 Jumlah Lintasannya Jumlah Rasio Plus Selisih Dari Rasio Dikalikan Dengan Tinggi Awal Tinggal Kita Jumlahkan Kemudian Kita Kurangkan Kali Dengan Tinggi Awal 4 Plus 3 4 Kurangi 3 Kalikan 2 Sehingga Hasilnya Sama Yaitu 14 Masih Bersama S Taingga Seorang dokter Memberikan resep Obat 210 mg Setiap 5 Jam 30% Dosis Awal Akan Keluar Dari Tubuh Artinya Setiap 5 Jam Itu Pula 70% Dosis Di Dalam Tubuh 30% Keluar 70% Di Dalam Ini Merupakan Aplikasi Dari Deret Geometri Tak Tak Hingga S Tak Hingga S T S A per 1 min R A nya adalah 210 miligram Kemudian R nya adalah 70% 70% kalau kita jadikan desimal adalah 0,7 210 per 0,3 Perhatikan, jika kalian bingung tentang 0,3 Sebaiknya kita kalikan 10, kalikan 10 2100 dibagi 3 Sehingga jawaban yang benar adalah 700 miligram Berikutnya tentang jumlah dari balisan aritematika Perhatikan aritematika dengan beda yang sama A suku pertama, B adalah beda atau selisih Sebaiknya untuk menentukan jumlah dari barisan SN Langkah pertama kita akan mencari UN dulu UN, perhatikan bedanya 7 7N Supaya dia min 2, maka ini adalah min 9 Seandainya N nya sama dengan 1 Maka suku pertama sama dengan min 2 7 kurangi 9 Karena ini jumlah 20 suku pertama Artinya kita mencari suku terakhir U20 Tinggal kita ganti N nya 20 Sehingga U20 sama dengan 131 Kemudian kita akan cari jumlahnya SN sama dengan N per 2 Pertama dan terakhir Suku pertama dan suku terakhir Ini 20 per 2 Min 2 Plus 131 Sehingga hasilnya adalah 1290 Berikutnya tentang Determinan Caranya adalah dengan menambahkan 2 kolom Kolom 1, kolom 2 Kita copy paste Copy paste Sebelah kanan Cara mencarinya adalah dari sebelah kiri atas Ke kanan bawah Kita kalikan Min 1 x 2 x min 4 Ditambah ini 0, 1, 2 Dikalikan 3, 4, 0 Kemudian dijumlahkan Dikurangi dengan Ini 2 x 2 x 3 Ditambah dengan 0, 1, min 1 Min 4, 4, 0 Ini dia Sehingga hasilnya adalah 8 Tambah 0, tambah 0 Kurang 12 Kurang 0, kurang 0 Hasilnya adalah 8 Kurang 12 Min 4 Berikutnya adalah Inverse A, B, C, D Inverse dari matrik A adalah Seperdeterminan A, D, min, B, C A sama D ini Ditukar Di A B sama C Dikalikan dengan negatif 1 A inverse dari soal ini adalah Perhatikan A, D, min, B, C A, D, min, B, C Ini 39 kurang 40 Kemudian A, D Ditukar B, C Dikalikan dengan Negatif 1 Min 1 Per min 1 Sama dengan min 1 Ini Tinggal kita kalikan Min 1 Sehingga hasilnya adalah Min 3 8 5 Min 13 Berikutnya tentang Grafik fungsi kuadrat Perhatikan Ini dia Kalau dia membuka ke atas Artinya A nya harus positif Ini semuanya positif Kemudian Ada trik khususnya Perhatikan A Grafik ini Melalui 0,10 Artinya Jika kita masukkan X nya 0 Maka hasilnya adalah 10 0, 0, 10 Betul 0, 0, min, 10 Ini salah 0, 0, 10 Betul 0, 0, 10 Betul 0, 0, 5 Salah Kemudian Yang kedua Jika kita masukkan 3 Maka hasilnya adalah Min 8 Perhatikan yang A 2 x 3 Kuadrat Tambah 12 x 3 Tambah 10 Artinya Plus Tambah Plus Tambah Plus Tidak mungkin hasilnya adalah Negatif Artinya apa? Artinya jawaban A itu adalah Jawaban yang salah Tinggal 2 pilihan C atau D Kita akan coba yang paling kecil D Kita masukkan angka 3 3 kuadrat Min 6 Kalikan 3 Plus 10 9 Kurangi 18 Tambah 10 Hasilnya bukan Min 8 Tidak sama dengan Min 8 Artinya Yang kita ambil ini adalah Jawaban yang salah Tanpa berpikiran panjang Tanpa aneh-aneh Langsung jawabannya adalah Yang C Berikutnya adalah Menggunakan aturan sinus Tentang luas segitiga Ini sangat simple sekali Modal awal adalah Kita harus hafal Sines Sudut istimewa Ini modal kita Perhatikan Jika ada Keterangan segitiga Langkah pertama Bisa kita gambar dulu Kemudian kita Yang diketahui Kita akan tempel PH 8 cm Kemudian HR 14 cm Sudut yang dibentuk 45 Luasnya adalah Ingat Setengah alas Kalikan tinggi Kalau hal yang biasa Kalau menggunakan Aturan sinus Setengah Kali sisi Kali sisi Sines Sudut apet Setengah Kalikan 8 Kalikan 14 Sines 45 Yaitu Setengah akar 2 Setengahnya 8 Adalah 4 14 Kalikan setengah 7 4 Kalikan 7 Akar 2 Yaitu 28 Akar 2 Berikutnya Tentang eksponen Bentuk Sederhana Dari ini Yang kita Operasikan adalah X sama X Y sama Y Z Sama Z X Pangkat 3 Min 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 1 Kemudian Z Pangkat Min 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 4 Karena Y Pangkat Yang di bawah Yang lebih besar Boleh kita Y Pangkat 4 Min 2 Yang di atas Boleh geser ke bawah Min 2 Tinggal kita Operasikan X X Pangkat 4 Y Pangkat 3 Min 1 Min 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 4 Min 1 Plus 4 3 Tinggal kita Pangkatkan 3 Hasilnya adalah X Pangkat Akar Operasi Akar Penjumlahan Pengurangan Akarnya harus sama Untuk bentuk sederhana ini Harus kita pecah Menjadi perkalian bilangan kwadrat Bilangan kwadrat adalah bilangan yang bisa diakarkan Contoh 1 4 9 16 25 36 49 Dan seterusnya 50 25 2 27 9 3 75 25 3 8 4 2 Sehingga nanti 25 9 9 9 25 4 4 4 Tinggal kita Operasikan Dulu Dikalikan Kemudian Operasi Akar Saratnya Akarnya harus sama Boleh kita geser Geser 4 akar 2 Pindah ke depan 20 akar 2 Plus 4 akar 2 Ini Digeser Tinggal kita Operasikan 24 akar 2 Kurang 4 Akar 3 Berikutnya Penjumlah Penjumlah dan Pengurangan Logaritma Saratnya adalah Bilangan pokoknya sama Bilangan pokok 2 Dioperasikan dengan 2 Bilangan pokok 3 Dioperasikan dengan 3 Boleh kita geser Kemudian arti dari pengurangan logaritma Kalau dijadikan 1 Maka dia adalah Pembagian 2 log 100 Per 25 Ditambah dengan Yang positif Taruhlah depan Biar lebih gampang 18 Per 2 2 log 4 Tambah 3 log 9 2 pangkat berapa Supaya 4 2 3 pangkat berapa Supaya 9 2 Dan hasilnya adalah 4 Berikutnya Perkalian logaritma Ini adalah Perumusannya A log B Kali B log C Sama dengan A log C Ini harus sama Langkahnya adalah Kita pecah 9 dan 27 Dalam bentuk Perpangkatan 3 pangkat 2 3 pangkat 3 Yang belakang Boleh kita pecah juga 2 pangkat 3 Ini bisa kita hilangkan Depan maupun belakang Juga bisa kita hilangkan Seratnya Angkanya harus sama Perhatikan pangkatnya Kalau pangkatnya disini Tinggal kita kalikan Tapi kalau pangkatnya Pada bilangan pokok Maka dia terjun Langsung bebas Per 3 Dan hasilnya adalah 2 Masih pada logaritma Diketahui 2 log 3 sama dengan P Dan 3 log 5 sama dengan Q Maka nilai dari 2 log 15 Jika bilangan pokoknya Berbeda Langkahnya adalah Kita akan pecah dulu 2 log 15 2 log 3 Kalikan 5 Artinya 2 log 3 Tambah 2 log 5 2 log 3 sama dengan P 2 log 5 Belum ada Kita akan cari Dengan cara perkalian 2 log 3 Kali 3 log 5 Artinya ini 3 nya bisa dicoret Hasilnya adalah 2 log 5 P Ini P P P P Sehingga hasilnya adalah P plus P P 1 plus P P nya bisa keluar Berikutnya tentang Model matematika Model awal kita adalah Kita harus membaca Dengan teliti Kemudian Dicari X sama Y Langkah pertama Harus tahu X dan Y X adalah Truck Dan Y adalah Call Kemudian kita akan Buat ini Truck Call 1 1 Tersedia 30 Ini 30 Kendaraan Maksudnya Kemudian jumlah Karung Ini kalau Karung Karung Semuanya Karung Untuk Angkosewa Ini jangan Dibahas Hero Kan saja Ini 21 Truck Ini Call 9 Jumlah yang diangkat adalah Totalnya 354 Karung Dari sini Bisa dibentuk Suatu model matematika Perhatikan X Tambah Y Kurang dari 30 Kendaraannya Kurang dari 30 Truck Tambah Call Kurang dari 30 Kemudian 21 Kali Cantrat Ditambah 9 Kali Cant Call Kurang dari 354 Ini dia Jika tidak ada Pasti ada Angka yang bisa Disederhanakan 21 9 354 Dibagi Dengan 3 Sehingga Hasilnya Adalah Ini dia Berikutnya Adalah Aplikasi Dari Turunan Interval X Agar Grafik Fungsi Naik Langkah Pertama Jika Naik Perhatikan Jawabannya Ada Kata-kata Atau Jika Turun Maka X Di Antara Dari Sini Maka Yang A Salah B Salah Tinggal C D Dan E Naik Atau Langkah Kedua Adalah Turunkan Kita Turunkan Ini 3 Kalikan Sepertiga Satu Pangkatnya Berkurang Satu Duanya Turun 2 Min 3 X Min 3 Kemudian Langkah Yang Ketiga Kita Akan Cek Angka Di Antara C D Dan E Yang Paling Gampang Adalah Angka 1 Coba A X Sama Dengan 1 Apa Yang Terjadi Ketika X Dimasukkan 1 Ternyata Hasilnya Tidak Sama Dengan 0 Kalau Tidak Sama Dengan 0 Artinya Jawaban X Sama Dengan 1 Adalah Jawaban Yang Salah Sehingga Opsi Mana Yang Ada Angka 1 Itu Adalah Salah Sehingga D Salah Ada Angka Satunya Sehingga E Juga Salah Ada Angka Satunya Sehingga Jawaban Yang Tepat Adalah Yang C Dan Pasti Kalau Kita Coba Dengan 3 Maupun Min 1 Kalau Dimasukkan Kedalam Fungsi Turunan Pasti Sama Dengan 0 Berikutnya Adalah Kita Mencari Modus Langkah Pertama Adalah Cari Frekuensi Yang Paling Besar 10 Dari Frekuensi Yang Paling Besar Maka Akan Tahu Kelasnya Modus Dari Kelasnya Modus Pasti Akan Tahu Tepi Bawah Kemudian D1 Selisih Frekuensi Dengan Kelas Sebelumnya D2 Selisih Dengan Kelas Sesudahnya Ini adalah Panjang Kelas Tepi Atas Kurangi Tepi Bawah Dan Supaya Lebih Gampang Boleh Kita Ambil 45 Kurangi 40 Atau 69 Kurangi 64 Ini Ini adalah Perumusan Modus Tinggal Kita Masukkan 20 Per 9 2,22 Tinggal Dijumlahkan Sehingga Hasilnya Adalah 56 72 Demikian Tadi Prediksi UMBK Matematika SMK Tahun 2020 Kategori Lodge dengan mudah Dan gampang Dipahami Bersama Dengan Bomb Channel Terima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe Semoga Lulus Dan Dengan Hasil Yang Memuaskan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh